Hai biasanya kalau ini banyak mengganjel tuh disini di bagian ini bagian sini dan juga untuk penyetelan untuk penyetelan garblator ini yang perlu kita pahami Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore jumpa lagi bersama Nathan satu motor di kesempatan kali ini saya akan melakukan tutorial cara membersihkan karburator yang baik dan benar teman-teman untuk pemula ya ya mungkin ini sih suatu tutorial atau cara yang receh ya sebenarnya untuk service-service standar sebenarnya cuman masih banyak juga untuk teman-teman pemula yang lainnya yang belum memahami untuk cara service karbator ya ada di depan saya ini ada karbator supra-x125 ini mitasia dari produknya DSK ini sekalian kututorialkan cara pembersihan atau pencucian karbator yang benar-benar nah disini saya pakai obeng rakitan ya biar lebih kuat dan lebih mantap ini kalau ininya dari awalnya enggak ini teman seperti ini kita harus ini benar-benar kuat untuk masih bisa ini tanpa diketok tanpa di apa menyatakan di belah ini masih bisa dan untuk tips untuk pelepasan bau seperti ini kita memang benar-benar harus kuat negernya biar enggak dol oke nah ini lihat motorannya tuh otot sekali teman-teman ada ini untuk dalamnya untuk main jet dan juga dilojetnya juga dilepaskan nanti untuk ini lepaskan ini ini juga jangan dibersihkan teman-teman kita bersihkan semuanya kalau waktu pembukaan ini ini agar ditekan dengan jempol seperti ini teman-teman agar tidak loncat kanan ada pernya ada pernya dia lebih menekan keluar dan juga ini untuk karetnya oringnya ini perhatikan teman-teman kecil oringnya itu fokusnya mana nah ini oringnya ini kecil teman-teman jangan sampai seperti ini nah buntu ini dibuntu ini oring ini harus bolong ya teman-teman jangan sampai buntu nanti kita bersih juga ini singkirin ya nah seperti itu tinggal dicuci dipersihkan oke dan untuk pertama-tama kita bersihkan dulu menggunakan bensin sebenarnya ini tuh cara yang ini sih yang ya sebilang simple dibilang receh cuman kan gak semua tau gitu gak semua tau dan gak semua bisa ya tanpa pembelajaran dan jangan lupa juga disemprot kalau ada ini karbocleaner saat pakai karbocleaner ya biar lebih bersih karena biasanya seperti ini masih ada yang kerak-kerak yang menggajal lubang-lubang sub ini juga diperhatikan tuh arahnya arah-arah lubang ini usahakan benar-benar bersih teman-teman ini nanti kita lanjut untuk penyemprotan menggunakan kompresor ya teman-teman ini juga jangan sampai buntu dan lubang-lubang kecil ini jangan sampai buntu nah kelihatan ya teman-teman tuh itu jangan sampai buntu ya teman-teman biasanya kalau ini banyak menggajal tuh disini di bagian ini bagian sini ini fokusnya masih bagian sini dimana terfokus nah bagian sini dan juga sini lubang-lubang ini biasanya dia ada kerak-kerak putih seperti campuran air yang lama mengendap jadi dia putih dan membuntu jadi makanya itu harus dibersihkan secara total seperti ini ya semua harus dibuka itu juga kalau dia sampai membuntu itu gak erak teman-teman kelihatan ya tuh sekarang kan benar-benar lancar ya teman-teman nah bagian ini kita nanti bersihkan menggunakan pemberantar saja teman-teman teman-teman jangan jangan pakai karbuk liner nanti bisa mengembang karetnya kalau kita pakai karbuk liner pokoknya yang berbentuk karet itu jangan sampai kita menggunakan karbuk liner teman-teman kalau ngembang malah jadi payah malah harus ganti kita gak cuma kita service tapi harus ganti kalau sampai dia ngembang kalau di karburator ini tuh banyak benda-benda kecil hanya tuh lubang-lubang kecil tuh banyak kalau di karburator jadi kita harus benar-benar memperhatikannya teman-teman oke kita ini ya ambil kompresor dulu untuk menyemprotnya kecil selamat menikmati ya oke teman teman jadi ini tadi sudah selesai gue bersihkan semua ya teman teman tinggal proses untuk perakitannya nah dan disini poin penting yang harus kita perhatikan untuk perakitan openingnya itu harus benar-benar obengnya itu harus benar-benar bersih ya teman teman dilap dulu untuk ujungnya supaya apa supaya nanti disaat kita memasukkan di ini diselah ini dia itu tidak ikut kotorannya tidak ikut nempel ya teman teman kita punya bentuk open ini harus benar-benar bersih ya oke kita lanjut dulu untuk proses pemasangannya dan ini perhatikan untuk yang bagian lubang yang lebih kecil itu berarti di depan ini ya terlupa bagian kecil itu di depan teman teman ini gak ditekan sedikit sampai dia benar-benar keluar seperti itu waktu pemasangan ini juga usahakan tangan kita bersih ya dan untuk main jet maupun pilot jet usahakan benar-benar kencang temen jangan sampai kendor karena kasus yang biasa terjadi itu waktu memasang pilot jet atau pencet itu kendor itu sedikit kendor dia itu nanti nggak enak sih bukan nggak enak sih susah hidup sih sebenarnya kadang hidup cuma nggak bisa dikas gitu dan ini untuk memasangannya ini perhatikan juga untuk lubangnya nah ini untuk lubang minyak ya ini ya jangan sampai kebalik jangan langsung dikencengin dulu ya selamat menikmati silahkan ini benar-benar kencang teman teman dan kita harus megang karbatornya benar-benar mantep ya biar sama-sama kencang nah hanya kencang untuk kita ngopengnya juga kencang nah dan ini tadi sudah tak lubangi ini kelihatan nggak ya nggak kelihatan kalau nah ini ya kelihatannya lubangnya ya ini pokoknya lubang untuk o-ring ini kecil ini jangan sampai buntu teman teman nah ini jangan lupa pairnya ini dipasang harus benar-benar mantep dan ini kita tekan seperti ini seperti yang waktu awal kita buka harus tekan pakai jempol seperti ini jangan ini jangan nggak ditekan meloncat nanti pairnya ya oke teman teman jadi ini sudah aku ini sudah selesai untuk pembersihan ini ya karbatornya semoga bermanfaat dan untuk di karbator-karbator lain itu sebenarnya sama ya teman teman cuman ada sedikit perbedaan di karbatornya saja cuman untuk bagian pentingnya itu sama dan juga untuk penyetelan untuk penyetelan karbator ini yang perlu kita pahami ini yang tengah ini ini lurusan skep ini berarti untuk penyetelan gas dan untuk penyetelan angin ini idealnya dua setengah putaran jadi kita putar dulu masuk untuk searah searah kelompok dan searah إلى pol ke arahnya sampai pol sampai pol Nah seperti itu jadi kita putar untuk ideal nya itu dua setengah teman dan kita bisa patung ada di sini ya Nah setengah satu satu setengah dua 12 setengah ini untuk pelan angin motor standar Untuk teman-teman pemula ya Jadi ini jangan sampai Salah setel juga Kalau salah setel motor juga gak enak Bisa jadi keborosan atau malah keiritan Keiritan dalam artian ini Bukan keiritan minyaknya terjadi irit Tapi kurangnya campuran Antara udara dan bahan bakar Oke mungkin untuk video kali ini Cukup sampai disini ya Kita lanjut lagi untuk pembahasan video-video Berikutnya oke terima kasih Terima kasih